Intro Untuk kategori Non-Subsidized Fertilizer Bronze Champion NPK Mutiara P.K. Mutiara Halo selamat datang di channel youtube kami NPK Mutiara TV Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian Khususnya nutrisi tanaman Tonton video-video kami Jangan lupa like video kami, subscribe dan untung tanda loncengnya Untuk terus mendapat update dari kami Halo sahabat pundiara, berjumpa lagi bersama saya Agus Garisman Pada acara Jelajah Tani Pada Jelajah Tani kali ini saya berada di Kebun Silangifam Di Siporong-Borong, Tampanuri Utara, Sumatera Utara Nah di Kebun Silangifam ini banyak sekali jenis tanaman yang dimudayakan Ada budidaya tanaman di tanah secara konfesional Ada juga budidaya secara hidroponik Pada Jelajah Tani kali ini Saya akan banyak membahas mengenai budidaya hidroponik Yang itu di dalam greenhouse Nanti ditemani oleh saudara Gilang Triana Supaya sahabat pundiara bisa Banyak menerima informasi dari Gilang Bagaimana cara-cara budidaya di dalam greenhouse ini Nah, bagi sahabat pundiara yang menonton video ini Wali channel youtube kami Jangan lupa untuk subscribe channel youtube kami Yaitu MPK Pundiara TV Dan jangan lupa untuk pentung tanda loncengnya Supaya sahabat pundiara bisa terus update video-video edukasi kami lainnya Oke, kita langsung masuk saja ke dalam greenhouse Ya, sahabat pundiara Sekarang saya sudah berada di dalam greenhouse Ini namanya Gilang Triana Nah, Gilang Triana ini adalah Yang mengelola tebun si langit Ya, dia banyak sekali juga Pakangan yang mengelola sebuah Ya, ada sejarah di sejarah hidroponik Kemudian juga di terapangan Nah, kita ngebro-ngebro Soal hidroponik Ke saudara Gilang ini Ya, mungkin saya sebutnya Mas Gilang aja ya Mas Gilang Nah, mas Gilang Kalian diceritakan Ya, di si langit ini Kalau di hidroponiknya Jenis tanaman yang dihidayakan Berus sayuran daunnya apa aja ya? Si langit memilih tanaman jenis-jenis western Jadi, kita lebih fokus ke seladaan Berus sayuran daun ini Hidroponik Jadi, kita ada 3 jenis Bungi romeng Pais bergiatus sama Lodianda Orang biasa kenal Lodianda Atau buku dengan orang lain Seperti yang Giloral Atau buku yang lain Jadi, yang lain Dari 3 jenis lada itu Yang kita bergadayakan Untuk di Bungi haus sayuran Bungi Sedangkan Sedangkan Kehidupannya Dari western Ada alasannya Kenapa lebih banyak western Ada oriental Gitu Gak ada Sebenarnya Sebetulnya Alasan yang paling utama Karena memang Western jatahnya Kalau butang kita kan Di dataran tinggi Kita disini Di 185 GPL Jadi, Haknya selada Ada di dataran tinggi Kebetulan Yang kedua Potensi produksinya Dibanding dengan kita Tanam oriental Lebih baik Produksi ini Jadi, lebih tinggi lah Produksinya Dibanding dengan oriental Terus, dari Segi pasar Kita ada kesempatan Pasar yang lebih luas Tentunya Untuk di dataran tinggi Tidak bisa Produksinya kecil Untuk di dataran tinggi Untuk menanam selada Bisnis-selada Yang seperti Baby romay Ais bergabung Atau lebih anda Kita memanfaatkan Itu sebagai sebuah Peruang Supaya Produktivitas Ini Serapan pasarnya Baik Produktivitasnya Juga optimal Jadi, Kita tidak harus Cari Genetik-genetik Bersinis Lain Untuk Produktivitas Ini Bersayuran Ini Jadi Tapi Nanti Ada Rencana Untuk penambahan Lagi Rencana Kedepannya Kita akan Menambah Lebih kurang Sekitar Rp30.000 Di tanah Itu Salah satunya Nanti Untuk memanfaatkan Beberapa Juni Tanaman Lainnya Salah Bersayar Masuk Berapa Ada oriental Yang Memang Kita Menambah Juga Tapi Dengan Eksklusivitas Oriental Yang Masih Terlalu Umum Dan Memang Di pasaran Masih Tidak Lebar Buang Pasaran Terlalu Apa ya Kita Mau Coba Main Pak Choy Karena Ketujuan Untuk Permintaan Pak Choy Cukup Cukup Tinggi Tuga Sebelum Ini Memang Kita Masih Pak Choy Kita Masih Coba Untuk Tidak 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 Ada Permintaan Beberapa Market Yang Memang Untuk Pak Choy Jangan Kualitas Indropone Jadi Pak Choy Berser Yang Disalah Tidak Yang Lain Kita Mau Coba Juga Karena Itu Market Sudah Mulai Bangka Jadi Dari Awal Pembentukan Memang Ning Hau Silah Coba Untuk Produksi Beberapa Jenis Kita Pertama Pembentukan Ada 21 Jenis Sayuran Sampai Mengerujuk Mengeruk Mengeruk Nyalah Sampai Mengeruk Pada Yang Tiga Ini Setelah Yang Tiga Ini Sudah Punya Pasar Sudah Punya Branding Beberapa Pasar Kita Memilih Pasar Sudah Mulai Terbaik Berapa Barang Kita Lain Pasar Yang Saya Tanam Di Field Karena Permintaannya Juga Ada Khusus Untuk Mereka Minta Sayurannya Di Lokal Apakah Ada Keluar Dari Sumatera Utara Atau Keluar Dari Medan Sejauh Ini Penjajakan Penjajakan Pasar Tentunya Dari Awal Itu Cukup Perjuangan Alhamdulillah Sejauh Ini Kita Sampai Mengisi Kepadang Pekan Baru Batam Paling Besar Memang Saatannya Masih Daerah Sumater Utara Berutama Medan Tapi Sekarang Sudah Mulai Rutinitas Dan Mulai Terbukal Buang Masa Untuk Pekan Baru Padahal Pekan Barat Karena Salah Satu Jangkauan Berdekat Dari Sumatera Dari Selanjut Ini Salah Satu Ini Dari Sematera Barat Jadi Yang Kalaupun Sempet Kita Masuk Biasanya Berapa Kalian Sementara Ada Kita Masuk Baktam Kita Bukan Fasilitas Yang Ada Salah Satunya Parlo Kesawan Dan Sampai Ketempat Konsumen Sayuran Berada Berada Sipilas 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 Oke Lalu Misalnya Untuk Permintaan Sendiri Apakah Misalnya Di Waktu-waktu Tentu Apakah Ada Big Season Atau Ada Sepinya Atau Ramainya Di Bula-bula Apa Biasanya Atau Yang Ari Sampai Permintaan Untuk Turun Sebetulnya Biasa Selama Ini Sudah Menghadapi Pandem Selama Kurang Lebih Satu Tahun Sebetulnya Untuk Penurunan Di Memang Sayuran Ini Kan Salah Satu Kebutuhan Memang Harus Terpada Jadi Hanya Sekitar Satu Sampai Dua Bulan Terdiri Penurunan Produksi Penurunan Misalnya Pampasan Karena Salah Satu Supaya Kita Misalnya Restoran Hotel Juga Dari Sektor Itu Seperti Ada Penurunan Tapi Setelah Itu Justru Kenaikannya Lebih 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 Terlalu Semua Di Rumah Kita Coba Melayani Sampai Pengantaran Rumah Masyarakat Terlayan Baik Kalau Untuk Pemintaan Tinggi Pasti Tetap Ada Salah Satunya Hari 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 Natal Tahun Bahru Pasti Ada Kenaikan Karena Jumlah Konsumen Ini Kalau Kenaikan Tiga Komor Itu Minimal Natal Tahun Bahru Hari 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 Apalagi Menjelang Menjelang Selai Dikuti Biasanya 1 atau 2 Dikuti Kemintaan Pasar Semakin Untuk Peningkatan 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 Oke Kalau Misalnya Taman Dikuti Seperti Ini Dengan Saya Tadi Kan Pasarnya Udah Jelas Ya Nah Ketika Ada Big Season Ada Ramin Ya Dikulang Apa Nah Di Waktu Tertentu Apakah Ada Kepulasi Harga Juga Atau Kepulai Saya Mencoba Harga Kepulai Paling Kepulai 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 Selama 3 Atau 6 Bulan Sekali Jadi Kita Lihat Evaluasinya Pertama Dari Naiknya Osurran Konsumen Yang Kedua Adanya Kepulai 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 Jadi Begitu Ada Kepulai 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 Konsumen Kita Biasanya Ngobrol Dengan Konsumen Karena Konsep Kepulai Sendiri Saya Mencoba Untuk Tetap Kita Sebagai Petani Bisa Tetap Untung Konsumen Sebagai Pembeli Itu Tidak Merasa Terlalu Mahal Membeli Atau Tidak Merasa Rugi Pembeli Jadi Kita Win Kita Selalu Coba Cari Bagaimana Supaya Petani Tetap Bisa Produksi Tetap Untung Pembeli Atau Trader Tetap Bisa Mendapatkan Untung Jadi Saya Bisa Ngobrol Ini Kenaikan Adakah Kenaikan Dualitas Ini Kenaikan Dari Terus Harga Juga Misalkan Pasaran Atau Pasaran Diluar Sudah Mulai Naik Kita Biasanya Menentukan Yang Salah Satu Yang Dikata Saya Menentukan Itu Kalian Pasaran Diluar Naik Kita Coba Bisa Naik Mereka Mereka Coba Cari Salah Supaya Harga Kita Bisa Naik Biasanya Dislusi Sama Aster Sama Biasanya Apa Biasanya 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 Tara Biasanya